Kehidupan ekonomi kita yang semakin lama, semakin kacau, semakin hancur, akan hancur Indonesia ini kalau dipimpin oleh Jokowi gitu ya. Pak Jokowi itu orang lemah. Tingkat kriminalisasi terhadap pikiran-pikiran kritis di era Pak Jokowi ini begitu tinggi. Bagaimanapun kerasnya kritik itu harus diterima sebagai wujud kepedulian agar kita bekerja lebih keras lagi. Pak Jokowi, bahwa kritik ini pun oleh Pak Jokowi dihargai sebetulnya, karena bintang kritiknya pun diberi penghargaan. Kritik itu penting untuk memperbaiki kebijakan yang ada. Tetapi kritik itu harus berbasis data. Beberapa waktu lalu juga bertemu, terima di tanah negara, kemudian berbicara, padahal mereka melakukan kritik dan luar biasa pedasnya. Ketika Jokowi menunjukkan jiwa besarnya sebagai negarawan sejati. Ya, sebagai seorang komitif, sebagai seorang negarawan, sebagai bapak dari orang Indonesia, ya, beliau harus menunjukkan ini sebagai bukti generasi baru. Rencana pemerintah yang akan memberikan penghargaan bintang Mahaputra Nararya kepada Fadizon dan Fahri Hamzah telah menimbulkan perdebatan keras di kalangan publik. Sebab, keduanya dikenal sebagai tokoh yang selama ini kerap mengkritisi kebijakan Presiden Jokowi Dodo. Dalam hal ini, Dewan Gelar Tanda Jasa Kehormatan Sekretaris Militer Presiden Suharyanto melalui keterangan tertulis yang menjelaskan capaian serta prestasi seseorang dalam jabatannya menjadi alasan utama penghargaan tersebut. Adapun capaian yang dimaksud berkaitan dengan posisi keduanya sebagai wakil rakyat di DPR, sehingga dinilai layak mendapatkan penghargaan tanda jasa tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, bintang Mahaputra Nararya merupakan penghargaan sipil tahunan yang diberikan negara kepada orang yang dianggap berjasa. Terkait dengan hal itu, tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ali Mutar Ngabalin mengatakan jika pemberian penghargaan ini merupakan salah satu langkah nyata Presiden Jokowi untuk mengakhiri adanya dendam politik sehingga di tahun 2024 sudah tidak ada lagi permainan politik identitas yang dapat mencederai orang dan demokrasi. Dan ini adalah fakta Presiden Jokowi memulai sesuatu yang di 2024 lagi tidak ada politik-politik dendam, politik identitas yang mencederai orang dalam hal demokrasi dan politik di tanah air. Di sisi lain, pengamat politik Rai Rangkuti mengatakan dalam penghargaan bintang Mahaputra Nararya yang akan diberikan pada Fadlizon dan Fahri Hamzah ini tersirat suatu makna. Menurutnya, makna tersebut ingin mengatakan jika kedua tokoh tersebut tidak memiliki prestasi yang istimewa khususnya di bidang politik. Tapi pada saat yang bersamaan, Pak Jokowi mengatakan, tidak ada prestasi yang luar biasa sebetulnya. Nah, oleh karena itu jangan dikasih adi pradana, dikasih juga lah Narayakan, kira-kira gitu. Nah, tetapi ada yang positif yang bisa kita ambil dari sini. Apa yang positifnya itu? Nah, mereka yang begitu demen mengkriminalisasi orang-orang yang kritis terhadap Pak Jokowi, bahwa dia belajar dari peristiwa ini. Selain itu, Rai juga mengatakan makna lain dari pemberian penghargaan tersebut, yakni untuk menghargai para pengkritik, serta peringatan untuk para pendukung pemerintah agar bisa menerima setiap kritik dari pihak yang berseberangan. Tingkat kriminalisasi terhadap pikiran-pikiran kritis di era Pak Jokowi ini begitu tinggi. Nah, ini mestinya ya semacam pelajaran juga kepada para pendukung lah secara umum ya, bahwa kritik ini pun oleh Pak Jokowi dihargai sebetulnya, karena bintang kritiknya pun diberi penghargaan. Diketahui sebelumnya, dalam acara sidang tahunan MPR RI 2019, dalam pidato kenegaraannya mengatakan agar semua lembaga tidak alergi terhadap kritik, bagaimanapun kerasnya kritik itu harus diterima sebagai wujud kepedulian agar semua bekerja lebih keras lagi demi memenuhi harapan rakyat. Kita tidak boleh alergi terhadap kritik, bagaimanapun kerasnya kritik itu harus diterima sebagai wujud kepedulian agar kita bekerja lebih keras lagi memenuhi harapan-harapan rakyat. Dengan kata lain, dalam pemberian penghargaan kepada tokoh yang selama ini dikenal sebagai tukang kritik pemerintahan, telah membuktikan jika Presiden Jokowi Dodo tidaklah anti-kritik. Bahkan sebaliknya, hal itu justru menunjukkan jika Presiden Jokowi merupakan negarawan berjiwa besar yang mampu menerima resiko apapun sebagai seorang pemimpin. Ini bukan berarti kita ini bermusuhan dalam berbangsa dan bernegara. Ya inilah yang namanya negara demokrasi. Terima kasih telah menonton!